jam 10 pagi tidak layu lagi cuma perbedaannya pertumbuhannya tidak sama dengan ininya dengan tetangganya kalau tetangganya sudah agak tinggi tapi kalau ini masih pendek ya teman teman sekitar setengah jengkal perbedaannya nah tapi kita bersyukur teman teman ini yang terkena pusarium bisa sembuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maman ada jc nautobus terima kasih masih menyaksikan maman ada jc channel teman teman semua hari ini admin akan share ke teman teman semua bagaimana cara menangani tanaman yang terkena layu pusarium ya teman teman hari ini tepat jam 10 teman teman ini kita bisa melihat tanaman kita kalau terkena layu pusarium teman teman yang mana kalau tanaman yang terkena layu pusarium itu ciri cirinya di sekitar jam 10 tanaman akan layu seperti ini teman teman akan robo seperti ini nah ini sering dihadapi oleh para petani teman teman petani apa saja petani timun petani pisang petani cabe juga dan ini sangat membutuhkan solusi teman teman seperti dulu maman ada jc channel juga sering menghadapi seperti ini tapi dulu belum tahu solusinya nah sekarang setelah pernah berhasil menengani layu pusarium admin akan sharing ke teman teman semua bukan mengajari ya tapi sharing sharing itu berbagi ya teman teman nah solusinya teman teman untuk di bawah ya untuk perakaran kita kasih trikoderma teman teman kalau misalkan teman teman ada trikoderma padat bisa langsung pendam dengan catatan pusariumnya belum parah teman teman baru sehari langsung kelihatan kena langsung kita atasi begitu ya itu insya Allah masih bisa diselamatkan nah sekarang karena admin tidak ada trikoderma padat admin atasinya dengan ini teman teman secuil nasi dan secuil gula pasir teman teman dan ini sangat dibutuhkan oleh petani untuk solusi tanaman yang terkena layu pusarium nah sekarang kita cek dulu bagian perakarannya seperti apa teman teman ya kita cek dulu di perakarannya seperti apa nah ini teman teman ini yang sudah robo ini disitu terjadi pembusukan teman teman bisa teman teman lihat ya ini nah disini ini terjadi pembusukan teman teman untuk yang ini ini belum parah teman teman ini baru sedikit ya nah ini ini dia baru sedikit yang kena dan ini ada harapan sembuh teman teman kalau yang ini sudah agak parah tapi mudah mudahan teman teman mudah mudahan yang ini juga sudah ikut sembuh yang sudah tidur seperti ini yang sudah rubah seperti ini kalau untuk ini insya Allah ini besar sekali harapannya untuk sembuh teman teman nah kalau teman teman punya triko padat teman teman bisa teman teman taruh disini trikonya itu di sekitar perakaran ini nah sekarang karena sekali lagi admin tidak punya triko padat admin akan gunakan nasi ini dan gula dan juga ini teman teman triko cair kita nah ini ini triko yang sudah kita buat beberapa waktu lalu dan teman teman juga sudah tahu caranya kita akan atasi dengan triko cair ini teman teman nah ini triko ya triko ya untuk yang pertama kita berdoa supaya tanaman kita ini sembuh dari penyakit ya teman teman kita tinggal langsung saja ke pengobatannya petani itu seperti dokter ya teman teman harus bisa melihat tanaman yang sakit dan harus bisa mengobati juga kalau ada tanaman yang kurang makan harus cepat tanggap untuk makan ya teman teman kalau tidak punya triko padat apa saja yang dibutuhkan yaitu nasi kertas gula dan triko cair ini untuk yang tidak punya triko padat ya teman teman kalau punya triko padat triko padatnya bisa langsung dimasukkan ke lubang ini teman teman sekarang kita langkah pertama kita masukkan dulu gulanya ke nasi teman teman iya kenapa sih harus pakai gula 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 ini disukai oleh jamur ya teman teman gula dan nasi ya gak mesti nasi sih itu sebetulnya maksudnya karbohidrat dari bahan lain misalkan dari umbi-umbian begitu bisa ya dari jagung juga bisa teman teman nah sekarang kita tinggal ambil triko cairnya dengan daun saja teman teman supaya aman ini admin pakai daun yang ambilnya teman teman nah ini daun kita teteskan ke sini ke nasi yang dikasih gula kita aduk disini teman teman kita masukkan kertas teman teman oh ya teman teman mungkin ada yang bertanya kenapa sih harus pakai kertas kertas ini untuk menjaga kelembaban ya artinya tidak terlalu becek juga tidak terlalu kering nah selanjutnya kita masukkan ini triko cair gula putih dan nasi nah seperti ini teman teman kita taruh disini nah seperti ini lalu kita tutup kembali media tanam kita dengan tanah teman teman selanjutnya kita tutup ya untuk mengingatnya nanti supaya mudah kita cek lagi kita kasih tanda tanaman ini teman teman dengan kayu ini ya teman teman insyaallah nanti admin juga akan share untuk hasilnya oke teman teman solusinya seperti ini yang pertama ya teman teman yaitu di pendam triko di perakaran nah untuk perawatan selanjutnya kita spray ya teman teman dengan fungisida ya teman teman lalu misalkan teman teman petani organik bisa dispray dengan fungisida hayati ya teman teman yaitu triko tadi dan juga bakteri asam laktat atau bahkan teman teman bisa dispray dengan fungisida buatan ya teman teman seperti laim sulpur atau jadam sulpur ya teman teman spray kan pagi hari sekitar jam 6 jam 7 begitu dispray untuk mengatasi layu pusarium lewat penyeprayan ya teman teman nah untuk selanjutnya supaya kita mudah mengingat kita kasih tanda seperti biasa kita kasih tanda dengan kayu ini untuk kita lihat nanti di beberapa hari ke depan teman teman biasanya kalau mau sembuh 7 hari sudah sembuh sudah segar kembali teman teman untuk mengecek sembuh atau tidaknya itu seperti sekarang ini di sekitar jam 10 kita lihat tanaman kita layu atau tidak kalau layu berarti dia kena penyakit nah seperti ini ini kan layu teman teman sementara yang ini tidak teman teman yang ini segar nah itu yang disebelah sana juga segar teman teman nah ini jadi nanti kita beberapa hari ke depan kita cek lagi ini di jam 10 layu atau tidak nah kalau sudah tidak layu lagi di jam 10 berarti ini sudah sembuh nah pengalaman ini juga admin sudah share ke teman teman semua itu di sebelah sana itu mantan pusarium teman teman yuk kita lihat kesana nah ini teman teman ini dulu ini kena pusarium ya teman teman ini disini ada dua pohon tadinya yang satu busuk dan yang satu masih daun dua tadinya yang ini ini kalau teman teman menyaksikan video beberapa waktu lalu ini cirinya ya teman teman ininya bolong bolong dan ada ini ini cirinya ini waktu itu admin pendam triko di perakarannya alhamdulillah sekarang sudah sembuh teman teman sudah normal kalau sudah seperti ini sudah normal ini buktinya jam 10 pagi tidak layu lagi cuma perbedaannya pertumbuhannya tidak sama dengan ininya dengan tetangganya kalau tetangganya sudah agak tinggi tapi kalau ini masih pendek ya teman teman sekitar setengah jengkal perbedaannya nah tapi kita bersyukur teman teman ini yang terkena pusarium bisa sembuh oke teman teman untuk membuktikan apakah ini benar ini mantan kena pusarium atau tidak yuk kita saksikan video berikut ini ya teman teman ini dokumen tanggal 21 Oktober 2022 sekarang sudah mulai November artinya sudah hampir setengah bulan ini waktu itu admin pendam dengan triko padat di perakarannya teman teman nah disini admin taruh triko padat lalu admin kasih tanda dengan ini teman teman nah alhamdulillah sampai saat ini masih ada tandanya ya teman teman ini tandanya waktu admin mengatasi tanaman timun yang terkena layu pusarium oke teman teman semoga video ini mengedukasi ya teman teman ini fakta yang teman teman saksikan dan yang admin alami sendiri di lapangan teman teman nah teman teman seperti itu dulunya ini ini sekitar 10 hari lebih setelah penanganan alhamdulillah normal ya sudah normal oke teman teman seperti itu sharing dari Maman Adj Channel ini bukan mengajari tapi ini hanya sharing hanya berbagi kepada teman teman yang membutuhkan solusi oke teman teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati